Pembagian Makanan Kecil Dari 19 rumah makan yang bekerjasama di awal pembagian bantuan makanan, Relawan Seci bersama perwakilan dari Kelurahan memilih 5 warung yang dinilai paling membutuhkan bantuan untuk kemudian dibina agar dapat kembali berjualan seperti sediakala. Ya, ini dalam rangka program Seci Peduli, Seci Membagi, Membantu Pedagang Kecil. Ya, jadi program ini sudah berjalan, kita sekarang memasuki minggu ketiga ya. Nah, waktu dua minggu sebelumnya itu ya, kita bekerjasama dengan Kelurahan ya, dan juga para kader RW PKK, kita melakukan survei dulu kepada pedagang-pedagang. Memang karena tujuan kita adalah untuk pedagang itu pedagang kecil yang terdampak karena pandemi ini ya. Nah, dari hasil survei, jadi kita karena di sini Kelurahan Taman Sari ada 8 kelurahan ya. Jadi kita tiap RW, kita kunjungi. Tak hanya sekedar membeli lauk pauk yang ada, Relawan Seci juga membantu pemilik warung untuk berinovasi dengan menu yang disajikan. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan menu yang beragam, meski semuanya berbahan dasar sayuran. Asih Mardiasih adalah salah seorang pemilik warung makan kecil yang merasa bersyukur dengan adanya bantuan dari Yayasan Buda Seci Indonesia. Asih juga mengapresiasi ketulusan hati Relawan Seci yang mau membantu memilih kreasi menu berbahan dasar sayuran. Adanya bantuan pesanan lauk pauk dari Relawan Seci. Kini Asih mampu membayar hutang-hutang yang dimilikinya, serta mampu memulai lagi bisnis rumah makannya yang sempat gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Saya kebantu sekali ya. Dulu kan namanya corona sempat berhenti kehabisan modal. Sejak adanya ini saya bisa kebantu banget, bisa buat bayar sekolah. Kemarin kan saya nunggak ada orderan begini. Saya bisa ngelurusin biaya sekolah, SPP. Ya ikut senang lah, hitung-hitung promosi sama amal-amal orang ya, beramal gitu. Dalam pembagian bantuan ini, aparat kelurahan juga turut andil dalam membantu mendistribusikan makanan. Mereka juga menyediakan lokasi di kelurahan, serta membantu mendata warga yang membutuhkan bantuan makanan tersebut. Hal ini dilakukan agar bantuan makanan yang diberikan tepat sasaran dan bisa diterima langsung oleh warga yang membutuhkan. Ya, dari, jadi yang menangani untuk database warga yang terdampak COVID itu ada di Kasih Kesejahteraan Sosial. Kasih Kesejahteraan kita memang support data untuk teman-teman Buddha Suci, pedagang yang terimbas pandemi COVID. Lalu dibantu juga sama ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK yang selama tiga pekan ini menemani dari Buddha Suci untuk jalan keliling, kemudian survei warung. Jadi warung ini juga tidak ujuk-ujuk. Jadi ada survei yang memastikan bahwa warung itu benar-benar kolaps akibat COVID dan sangat membutuhkan. Jadi support dari kelurahan, support data, juga support tenaga dalam hal ini ibu-ibu PKK yang menemani teman-teman Buddha Suci. Aksi membagikan makanan ini rencananya masih akan berlangsung hingga Jumat 17 September 2021 mendatang. Pembagian bantuan tidak hanya dilakukan di Kelurahan Taman Sari, namun juga di beberapa lokasi lainnya. Presentia, Doni Hidayat, DAI TV.